Ya baik kita beralih ke informasi berikutnya Pemirsa, bagi suku Lauje, sungai adalah urat nadi kehidupan. Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, sungai juga penting untuk transportasi mereka. Bagi suku Lauje, sungai adalah urat nadi kehidupan. Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, sungai juga penting untuk transportasi mereka. Dengan rakit bambu sederhana, orang Lauje membawa turun hasil panen mereka untuk dijual ke sejumlah desa kaki gunung seperti Bambasian dan Palasa. Hanya sehari dalam sepekan pada setiap Kamis. Kedatangan mereka sudah dinantikan para pembeli di tepi sungai. Bawang merah dan kemiri orang Lauje paling diminati para pembeli. Selain hasil panen mereka berkualitas, harganya pun lebih murah ketimbang petani lain. Jadi berarti harga bawangnya 1 kilo karena 8 ribu. 8 ribu, 7 ribu. Jadi pimbangannya ini 80 kilo, 80 kilo, kali 7 ribu. Hidup tracing di pegunungan membuat orang Lauje bersifat pendiam. Hal itu terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan pembeli yang terkesan canggung. Kalau hubungan itu dari dulu, hubungan karena saya pikir dari orang-orang di kampung sana, mereka sangat memaklumi kehidupan masyarakat yang ada di suku pedalaman seperti ini. Jadi ketika mereka turun, mereka terima baik dan ada juga yang biasa mereka panggil bela. Katabela ini biasanya karena sudah waku biasa, ada bawa jagung misalnya, mereka berikan misalnya ikan garam, sesuai kebutuhan hari-hari lah. Ada juga pakaian layak pakai, mereka berikan dari sana ketika masyarakat dari sini turun yang sudah akrab dengan mereka. Orang Lauje harus berakit sekitar 3 hingga 4 jam ke desa Palasa bergantung deras air sungai. Semakin deras air sungai, maka kian cepat pula mereka sampai. Waktu tempuh yang lebih singkat jika dibandingkan harus berjalan kaki menuruni gunung selama 6 jam. Menyusuri air sungai yang deras dengan rakit bukan perkara mudah. Kepiawayan mereka menghindari batu-batu besar merupakan modal utama agar rakit tidak tenggelam. Kepampilan berakit ini menjadi salah satu budaya suku Lauje yang diwariskan secara turun-temurun hingga kini.